Halo guys, sebelum kalian nonton video ini, pastikan kalian udah klik tombol like dan juga subscribe ya Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya Biar kalian mendapatkan pemberitahuan ketika gue upload video selanjutnya ya Kemudian kalian bisa nonton videonya sampai habis Setelah kalian menonton videonya, pastikan kalian juga udah bagi ya atau share ke temen-temen yang lainnya Biar semuanya bisa tau dan nonton bareng di Howie Beast Channel ini ya Dan yang terakhir, jangan lupa juga untuk memberikan tanggapan kalian tentang video ini di kolom komentar ya guys Disini kalian bisa share, saling membalas chat dan komentar sebanyak-banyaknya ya guys Jadi disini gak ada batasan apapun, jadi kalian bisa komen sebanyak-banyaknya ya guys di Howie Beast Channel ini Biar kita semuanya bisa jadi akrab dan bisa jadi teman baik ya guys Wow Halo guys, gue Ibis Sekali ini gue akan membahas tentang 5 rahasia creeper yang mungkin masih belum kalian ketahui ya Jadi langsung saja Jadi dong Oke guys, jadi langsung saja disini kita akan mulai yang pertama ya Jadi disini kalau kalian spawn sebuah creeper dan kalian menuju ke chatbox seperti ini Kalian klikkan seperti ini Slash Summon Spasi Lightning Underscore Bold Kemudian kalian klik enter Creeper Maka creepernya akan menjadi seperti itu ya guys Bisa kalian lihat sendiri akan menyala-nyala seperti itu Dan itu akan sangat keren sekali ya guys Semacam ada cakranya gitu Widih, keren banget ya guys Next yang kedua ya guys Jadi kalau kalian taruh sebuah creeper di end portal seperti ini Jadi itu ada end portal Kalau kita taruh creeper disitu Kemudian kita akan kasih clean and steel seperti ini Bisa kalian lihat sendiri Maka disampingnya itu gak akan ada hancur ya guys Gak akan ada yang hancur Jadi akan terjadi sebuah ledakan Tanpa menghancurkan disamping-sampingnya ya guys Jadi akan seperti ini Dan ini sangat membantu sekali ya guys Wow Oke next yang ketiga Jadi disini kalian membutuhkan item yaitu Cauldron Spawn creeper Block of redstone Piston Glass Block terserah Dan juga Space Potion of Invisibility ya guys Jadi disini kita akan kasih Disini cauldronnya Kemudian kita akan Spawn creeper disini Oke seperti itu Kemudian kita akan kasih Block disamping-sampingnya Kemudian kita akan kasih glass disini Oke kemudian kita akan kasih piston Menghadap ke glassnya Oke seperti itu Kemudian kita akan kasih block of redstone disini Hancurkan Seperti itu Kemudian kita akan Summon seperti tadi ya guys Oke guys jadi seperti ini Seperti tadi Kemudian kita akan kasih splash potion of invisibility Dan iya guys bisa kalian lihat sendiri Jadi kita udah punya Bola kristal ya Tapi ini berbentuk kotak Jadi ini adalah kotak kristal Kotak ajaib ya guys Wih dih Keren sekali ya guys Next yang keempat Jadi disini kalian membutuhkan item Yaitu spawn creeper Spawn skeleton Spawn wither skeleton Spawn zombie Dan juga flint and steel ya guys Jadi disini kalian siapkan aja Tempat seperti ini Jadi ketinggiannya itu Tiga blok Kemudian di dalamnya Di dasarnya juga Gue udah lapisi Menggunakan bedrock ya guys Ini dari bedrock semua Kemudian kita akan Spawn creeper di dalamnya Seperti itu Kemudian kita akan Summon lightning Seperti tadi ya guys Oke guys Jadi kalau kalian udah Summon lightning Kalian bisa Spawn skeleton disini Kemudian Wither skeleton Dan juga Spawn zombie ya guys Kemudian Kalian tinggal masuk Di dalamnya disini Kemudian Kalian klik ini ya guys Ignite Jadi disini kita akan Ledakan creepernya ya guys Ignite Dan kalian segera pergi Oke seperti itu Akan terjadi ledakan Dan kita bisa Langsung menuju ke dalamnya ya guys Dan kita akan Mendapatkan ini Yaitu Zombie head Wither skeleton school Dan juga Skeleton school ya guys Jadi kita akan Mendapatkan Tiga items yang Itu Dan juga ada item Tambahan Yaitu Gunpowder Bone Dan juga Coal ya guys Jadi seperti itu Dan ini sangat keren sekali ya guys Terakhir yang kelima Jadi disini kita akan Membuat jebakan ya guys Oke jadi item yang Kalian siapkan adalah Trap chest Redstone Redstone torch Redstone repeater Dispenser Spawn creeper Dan juga blok terserah ya guys Jadi kita akan Taruh disini Trap chest Seperti itu Jangan sampai lupa ya guys Itu trap chest Kemudian kita akan Lubangi disini Dua blok Kita akan kasih Redstone torch disini Oke seperti itu Kemudian kita akan Kasih Restore disini Kemudian kita akan Lubangi disini Ke bawah situ Oke Jaga jadi ini Seperti tangga ya Naik turun Jadi Ini seperti ini Naik Kesitu Jadi Kita kasih restore disini Kemudian disini Dan juga kita akan Lubangi disini Oke Jadi seperti ini Kemudian kita akan Kasih Restore Torch disini Kemudian Restore disini Dan kita akan Kasih dispenser disini Ya guys Menghadap ke atas Kemudian Repeater disini Dan juga Restore lagi disini Ya guys Jadi ini sudah Jadi ya Tinggal kalian Masukkan aja Spon creepernya disini Kedalam dispensernya Satu aja Jangan banyak-banyak Biar gak membazir ya guys Kemudian Kalian tinggal Menutupi bagian yang Berlubang ya guys Oke guys Jadi kalau kalian Sudah menutupi bagian yang Berlubang Jadi disini Gue udah Ada di survival ya guys Jadi kalau kita Lihat disini Di depan Kemudian kita akan Lihat chestnya Kemudian kita Click back Dan bam Akan terjadi Ledakan ya guys Dari creepernya Dan itu Akan mengurangi Damage kita ya guys Dan ini Sangat keren sekali Wow Sampai jumpa But this time The story's about Oh 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 Oh